Oke teman-teman, gak usah berlama-lama, kita langsung masuk aja ke tutorialnya ya Bentuk chord D seperti ini Petik senar 2 dan 4 bareng Terus 4 lagi Terus 3 4 lagi Terus 2 Oke, nah jadi untuk polanya seperti ini terus ya, seterusnya Oke Jari manis diganti di fret 2 ya, seperti ini Terus jari tengah di lepas jadinya open string ya, seperti ini Terus balik lagi dengan jari tengah fret 2 Balik lagi jari manis di fret 3 Oke, nah jadi seperti ini ya Oke, 2 kali Oke, jadi nanti di bagian lagunya itu ada tambahannya ya, yang seperti ini Petik senar 6 di fret 3 Senar 2 di fret 3 Senar 1 di fret 2 ya Petik senar 1 dan 6 bareng 3 2 3 lagi Kemudian 1 Oke Terus pindah 1 dan 6 bareng Kemudian 3 2 3 2 3 2 3 2 3 Terus pindah ke fret 2, seperti ini 3 2 3 2 3 3 Terus balik lagi ke fret 3 ya Oke, sekarang kita coba mainkan pelan-pelan ya Oke, teman-teman cukup segini dulu dari Ega Jika videonya bermanfaat, jangan lupa like dan komen ya teman-teman Dan sampai ketemu di video-video berikutnya ya Terima kasih